Jumat 6 Juli 2018, Polsek Karawaci, Pores Metro Tanggerang, Kota, gelar halal bihala sekaligus lepas sambutkan nitresrim dan memperingati hari Bayangkara ke-72. Di halaman Mako Polsek Karawaci, Jalan Cimone Raya, Karawaci, Kota Tanggerang. Acara yang dihadiri ratusan personil dari Polri, TNI, Pogdarkam Tipmas, Tram Tip, Kecamatan Karawaci, dan Senkomitra Polisi. Tampak hadir Kaposek Karawaci, Kompol Ablo Salim, Wakap Posek AKP Erizal, dan Kanditreskim AKP Nurjaya. Dalam sambutannya, Kaposek Karawaci mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan. Pada malam ini, pada bertepatan dengan pelepasannya, nanti Pak AKP Nurjaya menjadi Wakap Posek Benda. Kemudian ini mahasiswa sana halal bihalal. Kemudian satu juga, kenaikan pangkat dari personil Karawaci. Empat personil ya. Kemudian mahasiswa sana ulang tahun Bayangkara, yang ke-72. Mudah-mudahan membawa barokah, membawa nama baik Karawaci ini di Benda sana. AKP Nurjaya, yang sebelumnya menjabatkan kanditreskim di Polsek Karawaci, dan berpindah ke Polsek Benda menjadi Wakap Posek, mengucapkan terima kasih kepada Kaposek Ablo Salim dan Wakap Posek Erizal, berserta seluruh anggota kepolisian. Saya atas nama pribadi maupun keluarga Banya Majak, mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bapak Kaposek dan Wak Kaposek, dan di ajaran Polsek Karawaci. Kesan saya selama saya di Polsek Karawaci ini, ya sungguh. Kalau dibilang Polsek Karawaci ini sungguh apa, rekan-rekan anggota semua, baik dari unit, masing-masing unit, sangat kompak. Sehingga keamanan di Polsek Karawaci ini dapat berjalan dengan kondusif. Dan walaupun ada kasus-kasus, semua dapat kita ungkap. Memang ada beberapa kasus yang belum kita ungkap, itu merupakan PR buat kandit yang baru nanti, Pak James. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan pemotongan tumpeng oleh Kaposek Karawaci, Kompol Abdo Salim, yang diberikan kepada empat anggota yang berprestasi. Terima kasih telah menonton!